DPR RI mengelar rapat paripurna sekaligus memperingati hari jadi DPR RI ke-76 yang jatuh pada tanggal 29 Agustus kemarin. Dalam perayaan ulang tahun kali ini, DPR mengangkat tema DPR kuat bersama rakyat sekaligus menyampaikan laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2020-2021. Selasa 31 Agustus 2021, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, DPR RI mengadakan rapat paripurna penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2020-2021 sekaligus merayakan hari ulang tahun DPR RI yang ke-76 yang jatuh pada tanggal 29 Agustus yang lalu di Gedung Nusantara II, Gedung DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan beberapa poin penting dalam rapat paripurna kali ini, salah satunya yang sekaligus menjadi tema hari jadi DPR RI yakni DPR kuat bersama rakyat, Puan ingin membangkitkan kembali semangat gotong royong yang terkandung dalam Pancasila. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih untuk seluruh masyarakat dan elemen bangsa yang selalu memperhatikan, mendukung dan mengawasi kinerja DPR RI dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Pada hari ulang tahun ke-76 DPR RI, tentu saja kami berharap bahwa DPR RI bisa selalu meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kami sadar bahwa kami di DPR RI ini belum sempurna, masih harus terus berbuat yang lebih banyak memperbaiki dan dengan tujuan baik untuk bangsa dan negara. Untuk mewujudkan itu semua, tentu saja kami memerlukan dukungan dan masukan dari seluruh elemen masyarakat. Selama setahun ini, aktivitas kita menjadi terbatas. Di DPR RI ini kami juga tetap menjalankan tugas konstitusionalnya, walaupun membatasi kehadiran fisik, kehadiran fisik namun tetap diharapkan sehingga bisa memberikan masukan dan pandangan yang sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara. Puan juga turut berbela sungkawa untuk para anggota DPR RI serta staff yang telah gugur selama dua tahun belakangan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Dari Jakarta, Pradev Kumar, Ariridwan, Nusantara TV melaporkan.